Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Jamaah Berbicara tentang seorang muslimah nih Katanya muslimah yang hebat itu, yang kuat itu harus yang serbabisa Karena maaf nih ada yang suka memandang sebelah mata pekerjaan ibu rumah tangga Walaupun ngurus rumah, nyuci, ngepel, masak, gendong anak ya Dianggap itu sebuah pekerjaan yang kecil Padahal cobain aja sendiri satu minggu kalau gak langsung encok, kalau gak biasa ya kan Nah padahal nih namanya katanya seorang muslimah yang hebat itu harus serbabisa Tapi kalau kita punya keterbatasan tertentu Terus gimana berarti kita gak bisa disebut sebagai muslimah yang hebat dong Nah makanya kalau gitu hari ini kita belajar aja yuk bersama dengan guru-guru kita Dengan tema kita muslimah kuat serbabisa Nah Ustadz Molana Sebelum belajar nih sama guru-guru kita Hari ini ada Ustadz Molana, ada Ustadz Syam dan juga ada Bunda Tuti Kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini Rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah gak terasa lagi kesenjangan ya Semuanya rasanya baik-baik aja Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia Menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan Kesenjangan nyatanya masih ada Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini Apakah kesetaraan itu jadi ilusi semata? Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan aja yang bersuara Oke, terima kasih kok bisa Hmm, bisa dibilang ya? Kesetaraan ini mungkin belum dirasain sama semua perempuan Kita setara, tapi belum merata Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia ada di posisi 85 dari 149 negara Soal kesenjangan gender Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih ngadepin banyak masalah Yang bikin mereka belum bisa benar-benar punya kesempatan yang sama Masya Allah tabarakallah, why Ustadz, why Ustadz Maulana? Kenapa biksa? Seperti Ibu Sri Mulyani, ya kan? Menteri Keuangan, Masya Allah tabarakallah, pintar banget dan diakui oleh dunia Iya kan? Kenapa kita seperti ini, kalau berbicara tentang jaman baginda Rasulullah SAW ya Ada gak sih pemimpin pada jaman beliau? Dan kenapa sampai sekarang itu sebenarnya di jaman ini susah dianggap Perempuan itu dianggap sebagai pemimpin, kenapa Ustadz? Mohon tak usiahnya Makasih banyak Ibu Caca, istri pemimpin Masya Allah tabarakallah Amin, doain ya Ustadz Istri bupati loh Ijin Bunda Tuti, Ustaz Sam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Masya Allah tabarakallah Ma'ari ini, di subuh hari ini, di tayangan Islam itu indah Mengangkat sesuatu yang sangat bagus sekali Karena dalam al ini, Islam itu tidak melihat dari jenis kelaminnya Karena tergantung siapa yang paling bertakwa Siapa yang paling beriman Namun dalam al ini, harus kita belajar bahwa sosok wanita itu luar biasa Wanita kuat serba bisa Saya sendiri merasakan Karena dulu, waktu almarhumah masih hidup Semua pekerjaan bisa dikerjakan oleh beliau Masya Allah tabarakallah Pas meninggal saya harus buat tujuh menteri Oh repot ya Ustaz Tujuh menteri saya bikin Menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri agama, menteri kesehatan Oh buat ngajarin anak-anak Ngajarin anak-anak Semuanya Ipar-ipar pas saya, saya libatkan semua Itu berlangsung selama periode cuma setahun Setelah itu mengungsi ke Jakarta Saya bikin lagi menteri di Jakarta Oh Padahal ini dalam al ini luar biasa loh Kalau sosok wanita itu Masya Allah ada pemimpin Kenapa istri nabi sembilan orang Ternyata sembilan-sembilannya itu memiliki keahlian ciri wanita yang hebat masing-masing Masya Allah Ada Juwairah, ada umumumina Aisyah, dan ada Siti Hadijah, dan banyak lagi Masya Allah tabarakallah umumina Apsa, dan lain-lainnya Ternyata pertanyaan Ibu Caca Ada enggak pemimpin wanita di saman Rasulullah? Jawabannya ada Dalam bidan ekonomi Ada istri nabi Hadijah Luar biasa, umum pembimbing kita Luar biasanya Adalah saudagar yang hebat Keuangan yang hebat Orang kaya yang luar biasa Pintar mengatur keuangan Pedagang Dan ada bahkan menjadi pemimpin Bukan hanya di dunia Tapi nanti di akhirat Di sorga Termasuk dari empat pemimpin wanita di sorga Siti Hadijah Mariam Ratu Asia Dan Siti Fatima Jadi empat pemimpin wanita di sorga Jadi kalau berbicara pemimpin Kenapa? Perempuan bisa Perempuan hebat Ada lagi Bidang ekonomi Bidang pendidikan Umumuminin Sayyidina Aisyah Binti Abu Bakar Sedik Itu hebatnya Adalah sahabat-sahabat pada berguru pada beliau Itu luar biasa Ada lagi bidang peperangan Namanya Nusaiba Binti Kaab Ini luar biasa Beliau memimpin peperangan dan sebagainya Itu hebatnya Dan ada lagi Dalam bidang pengabdian kepada suami, keluarga Siapa itu? Putri Rasulullah Fatima As-Zahra Sayyidina Aisyah Fatima As-Zahra Itu luar biasa Bahkan di samannya Umar Binti Hatab Ada sosok wanita Pengawas pasar Kenapa bukan laki-laki Justru wanita Jadi ternyata Islam Tidak memandang reme wanita Tapi memuliakan wanita Bahkan ada pekerja yang hebat Kalau wanita yang tangani Luar biasa Makanya kita jarang menemukan guru TK laki-laki Kecuali saya Oh gitu Jarang menemukan guru TK laki-laki Ada sih ada Ada Tapi jarang Jarang Karena wanita punya keunggulannya Justru guru ST juga Lebih banyak wanita Jadi memang wanita laki-laki Masing-masing punya keunggulannya Masing-masing Yang penting tahu kodratnya Tahu kodratnya Masya Allah Pemimpin kita disini sih apa disini? Masya Allah Saat ini Oh gitu Kenapa saya? Si Bu Caca kan? Pilotnya Oh gitu Saya mau tanya producer kita? Oh iya perempuan Masya Allah Baiklah kalau begitu Now Tahu kodratnya